Alhamdulillah Apalagi untuk melanjutkan pembelajaran dan meroja'ah bahasarat kita Alhamdulillah kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ketujuh Dimana pelajaran yang ketujuh ini kita akan belajar tentang isim isyaroh lagi Yaitu tilka Dimana sebelumnya teman-teman mungkin masih ingat Kita sudah mendapatkan isim isyaroh hada dalika hadihi Dan kali ini kita akan mempelajari tilka Tilka adalah lawan dari hadihi Kemarin kita belajar hadha Hadha itu kata tunjuk untuk dekat mudakar mufrod Nah lawan dari hadha adalah dalika Yaitu kata tunjuk untuk yang jauh isim mudakar mufrod Hadha ini dalika itu Untuk isim mudakar mufrod Nah sebelumnya di pelajaran 6 kemarin Kita belajar isim isyaroh hadihi Hadihi adalah kata tunjuk untuk dekat mu'anas mufrod Nah sekarang kita mempelajari lawan dari hadihi yaitu tilka Tilka artinya itu Tilka adalah kata tunjuk untuk isim mufrod Mu'anas jauh yang berakal dan tidak berakal Jadi tilka itu artinya sama dengan dalika Yaitu itu Tapi bedanya dalika itu untuk isim mudakar Nah tilka ini untuk isim mu'anas Baik kita masuk ke kitab Bismillah Ad-Darsusabi'u Pelajaran yang ketujuh Man hadihi Siapa ini Hadihi aminatu Ini aminah Wa man tilka Dan siapa itu Tilka fatimatu Itu fatimah Hadihi tabibatun Wa tilka mumarridotun Ini seorang dokter wanita Dan itu seorang perawat wanita Hadihi minal hindi Wa tilka minal yabani Ini dari India Dan itu dari Jepang Hadihi ta'wilatun Wa tilka kasiratun Ini tinggi Dan itu pendek Man hadha Siapa ini Hadha hamidun Ini hamid Wa man dalika Dan siapa itu Dalika aliyun Itu ali Jadi Di sini tetap disampaikan Oleh penulis Semua isi misaloh Yang telah kita pelajari Seperti Hadha Hadihi Dalika Dan yang baru kita pelajari Tilka Ini sebagai perbandingan Bahwa Hadha Hadihi Itu artinya ini Bedanya Hadha untuk Mudhakar Hadihi untuk Mu'anas Dalika Dan tilka Sama Artinya itu Bedanya Dalika untuk Mudhakar Tilka Untuk Mu'anas Kita lanjut Atilka Dajajatun Apakah itu Ayam Betina Nah Di sini Atilka Didahuli Oleh Hamzah Istifam Yang artinya Apakah Apakah itu Ayam Betina Kita ingat Kalau Ada pertanyaan Dengan Hamzah Istifam Bila ia Jawab dengan Naam Bila tidak Dengan La Di sini Jawabannya La Tilka Batotun Tidak Itu adalah Bebek Kita lanjut Ma Tilka Apa itu Nah Di sini Ada Kata tanya lagi Yaitu Ma Ma itu Kata tanya Untuk yang Tidak berakal Nah Di sini Yang ditunjuk Adalah Mu'anas Karena dengan Tilka Apa itu Jawabannya Tilka Baydotun Itu Telur Lanjut Hadihi Sayaratul Mudarrisi Watilka Sayaratul Mudiri Ini Mobilnya Pak Guru Dan itu Mobilnya Kepala Sekolah Nah Hadihi Ini Adalah Menunjuk Untuk Sayarah Yang dia Isim Mu'anas Ini Sayaratul Mudarrisi Nah Berarti Mobilnya Pak Guru Ini Dekat Dengan Tanda Kata Tunjuknya Adalah Hadihi Ini Selanjutnya Watilka Sayaratul Mudiri Tilka Dia menunjuk Kepada Sayarah Mobil Dan Mobil Kepala Sekolah Ini Jauh Untuk Itu Menggunakan Tilka Tilka Sayaratul Mudiri Itu Mobilnya Kepala Sekolah Kita Lanjut Asa'atu Abbasin Hadihi Kita Terjemahkan Apakah Ini Jamnya Abbas Nah Disini Kita ketemu Lagi Hamzah Istifham Yaitu Hamzah Kata Tanya Yang berarti Apakah Asa'atu Abbasin Hadihi Apakah Ini Jamnya Abbas Dijawab La Hadihi Sa'atu Hamidin Tidak Ini Jamnya Hamid Nah Hadihi Ini Menunjuk Ke Jam Sa'atu Bukan Hamid Karena Hadihi Ini Untuk Kata Tunjuk Mu'anas Kemudian Tilka Sa'atu Abbasin Itu Jamnya Abbas Selanjutnya Zalika Dikun Watilka Dajajatun Ini Ayam Jantan Dan Itu Ayam Betina Nah Disini Jelas Kita tahu Zalika Itu Dikun Yang ditunjuknya Adalah Isim Mudhakar Tilka Dajajatun Yang ditunjuknya Isim Mu'anas Menggunakan Tilka Itu Ayam Betina Baik Kita ke Latihan Tamarinu Artinya Latihan Latihan Disini Ada Dua Latihan Di Pelajaran Ini Dilatihan Kesatu Perintahnya Adalah Ikra Waktub Bacalah Dan Tulislah Kita Bacakan Disini Kita Bandingkan Mana Isim Isyarah Untuk Dekat Mu'anas Dan Mana Yang Jauh Kita Baca Hadihi Madrasatun Watilka Jami'atun Ini Sekolah Dan Itu Universitas Ini Menunjuk Kepada Madrasatun Dan Tilka Menunjuk Kepada Jami'atun Kedua 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 Isim Mu'anas Bedanya Hadihi Ini Artinya Ini Dekat Dan Tilka Artinya Itu Dia Menunjukkan Kata Tunjuk Untuk Yang Jauh Baik Yang Kedua Dhalika Dhalika Himarun Sedangkan Tilka Untuk Menunjuk Isim Mu'anas Bakaratun Ditandai Dengan Adanya Takmar Butok Di Belakangnya Dhalika Himarun Watilka Bakaratun Itu Keledai Dan Itu Sapi Betina Selanjutnya Di Nomor Tiga Adhalika Masjidun Apakah Itu Masjid Dijawab Lah Tilka Madrasatun Tidak Itu Adalah Sekolah Masjidun Menggunakan Isim Misara Zalika Sedangkan Madrasatun Menggunakan Tilka Saya Ulangi Nomor Tiga Adhalika Masjidun Lah Tilka Madrasatun Apakah Itu Masjid Bukan Itu Adalah Sekolah Selanjutnya Di Nomor Empat Hadha Jamalun Watilka Nakotun Ini Untah Jantan Dan Itu Untah Betina Disini Hadha Adalah Kata Tunjuk Dekat Untuk Mufrod Mudhakar Dan Tilka Untuk Kata Tunjuk Jauh Untuk Mu'anas Nakotun Dia Mu'anas Dengan Tanda Akhirannya Tak Marbuto Ya Baik Di Nomor Lima Hadihi Mudarrisatun Watilkautalibatun Ini Ibu Guru Dan Itu Siswi Di Nomor Enam Hadha Kadun Hada Ini Anjing Dan Itu Kucing Ya Sama-sama Isi Mudhakar Jauh Dan Dekat Hadha Dan Dhalika Di Nomor Tujuh Hadha Baytul Muaddini Watilka Hadikotu Tajiri Ini Rumahnya Mu'azin Dan Itu Kebunnya pedagang, hadha menuju kepada baitun dia isim mudhakar sedangkan tilkah menuju kepada hadikotun dia isim mu'anas hadha baytul mu'addini wa tilkah hadikotu tajiri, ini rumahnya mu'addin dan itu tamannya atau kebunnya pedagang, baik kita masuk ke latihan kedua perintahnya disini tunjuklah ke kalimat-kalimat berikut dengan isim isyarah untuk jauh yaitu zalika dan tilkah maksudnya yaitu memberi kata tunjuk ya, memberi isim isyarah di depan kata-kata yang ada di soal ini yaitu pilihannya zalika dan tilkah kapan kita isi dengan zalika kapan kita isi dengan tilkah yaitu ketika isim di bawahnya itu mudhakar kita isi dengan zalika ketika isimnya dia mu'anas berarti kita isi dengan tilkah kita coba di nomor satu itu tempat yang kosong lalu kata umun umun itu artinya ibu nah ibu itu adalah isim mu'anas hakiki walaupun dia tidak ada tanda takmar butuhnya tapi dia mu'anas hakiki ya nah perintahnya adalah menunjuk kata umun ini dengan isim isyarah untuk yang jauh yaitu zalika dan tilkah karena umun ini isim mu'anas berarti kita isi dengan tilkah jadinya tilkah umun itu ibu di nomor dua abun soalnya abun nah abun ini adalah isim mu'zakar ya berarti kita ingin menunjuk abun dengan kata tunjuk jauh berarti kita menggunakan zalika di nomor dua zalika abun itu bapak di nomor tiga kolamun kolamun kita ingat dia isim mu'zakar berarti isiannya adalah zalika zalika kolamun itu pena yang keempat mil'akotun bagaimana kita menunjuk mil'akotun yang jauh mil'akotun itu ada takmar butuhnya berarti dia isim mu'anas tilkah tilkah mil'akotun nomor empat tilkah mil'akotun di nomor lima ainun ainun itu tidak ada tanda mu'anasnya tapi ainun itu artinya mata dan mata itu adalah anggota tubuh yang berpasangan ya jadi kalau kita ingin menunjuk ainun perintahnya adalah dengan kata tunjuk jauh yaitu kita menggunakan tilkah karena ainun itu dihukumi mu'anas karena dia anggota tubuh yang berpasangan jadi di nomor lima itu adalah tilkah ainun itu mata di nomor enam hajarun ini mudah ya jawabannya zalika hajarun itu batu di nomor tujuh komisun komisun itu isim mu'zakar jadi isinya adalah zalika komisun itu kemeja di nomor delapan qidrun kita ingat ketika membahas hadihi qidrun itu artinya semacam panci atau kuali ya qidrun itu dia termasuk isimu'anas yang disepakati oleh orang Arab sebagai isimu'anas nah yang seperti ini sebaiknya kita hafal karena dia tidak ada tanda mu'anasnya jadi kita hafal bahwa qidrun itu dihukumi isimu'anas jadi kalau kita ingin menunjuk qidrun kita menggunakan tilkah tilkah qidrun itu panci di nomor sembilan nafidhatun nafidhatun diakhiri tak marbuto maka jawabannya tilkah nafidhatun itu jendela di nomor sepuluh bakorotun mudah ini ya tilkah bakorotun itu sapi betina di nomor sebelas maktabun maktabun artinya meja dia isim mu'zakar berarti isinya adalah zalikah zalikah maktabun itu meja di nomor dua belas nakotun nakotun adalah unta betina berarti isinya adalah tilkah tilkah nakotun itu unta betina di nomor tiga belas muhandisun muhandisun adalah isimu'zakar ketika kita ingin menunjuk dengan zalikah berarti ya zalikah muhandisun itu seorang insinyur di nomor empat belas mu'adzinun mu'adzinun kita tunjuk dengan zalikah zalikah mu'adzinun itu mu'adzin itu seorang mu'adzin di nomor lima belas mu'marridotun mu'marridotun artinya perawat perempuan ya atau bisa kita sebut suster ya biasanya ya kita tunjuk dengan tilkah karena dia adalah isim mu'adzinun mu'adzinun tilkah mu'marridotun itu suster atau itu perawat wanita selanjutnya di nomor enam belas sarirun langsung kita jawab zalikah sarirun itu tempat tidur di nomor tujuh belas hadikotun hadikotun artinya taman atau kebun dia isim di akhirita marbuto berarti kita isi dengan kata tunjuk tilkah tilkah hadikotun itu taman atau itu kebun di nomor delapan belas tolibatun tolibatun kita tahu kata tunjuk adalah tilkah tilkah tolibatun itu siswi itu seorang siswi di nomor sembilan belas jamalun jamalun adalah unta jantan ya kita jawab zalika jamalun itu unta jantan di nomor terakhir nomor dua puluh batutun batutun di akhirita marbuto jawabannya adalah tilkah tilkah batutun ya itu bebek baik kita ke kotak di bawah al-kalimatul jadidatu al-mumarridatu al-mumarridatu artinya perawat perawat wanita al-hadikotu artinya taman atau kebun al-batutu artinya bebek al-muazzinu artinya muazzin an-na-kotu artinya unta betina al-bayidatu artinya telur telah selesai sebelumnya kita masuk ke bagan atau tabel di bawah setelah kalimatul jadidah inilah sedikit ringkasan dari isim isyaroh yang telah kita pelajari dari pelajaran satu dua enam dan pelajaran tujuh ini yaitu isim isyaroh untuk jauh dan dekat untuk mudhakar dan mu'anas baik masing-masing kita lihat di bagan sebelah kanan di kotak sebelah kanan saya bacakan asma'ul isyaroh tilil qoribi isim isim isyaroh untuk yang dekat kita tahu untuk yang dekat adalah hadha dan hadihi hadha hadihi itu artinya sama ini berarti untuk menunjuk yang dekat bedanya hadha untuk muzakkar hadihi untuk mu'anas kita lihat disini asma'ul isyaroh tilil qoribi hadha muhammadun ini muhammad nah muhammad ini adalah seorang laki-laki kemudian hadihi aminatu ini aminah aminah adalah seorang perempuan ya mu'anas ya hadha muhammadun hadihi aminatu nah disini bisa kita sampaikan bahwa hadha dan hadihi ini bisa menunjuk isim yang berakal dan tidak berakal disini disampaikan isim berakal saja ya seperti hadha muhammadun ini muhammad hadihi aminatu ini aminah bisa kita gunakan isim yang tidak berakal seperti hadha masjidun ini masjid hadihi madros satun ini sekolah bisa ya jadi kesimpulannya isim isyarah lilqorib yaitu kata tunjuk untuk yang dekat adalah hadha dan hadihi artinya ini untuk isim berakal dan tidak berakal hanya bedanya hadha untuk mudhakar hadihi untuk mu'annas demikian kita beralih ke kotak sebelahnya ke sebelah kiri yaitu asma'ul isyarati lilbaidi isim isim isyarat untuk menunjuk yang jauh kita baca zalika hamidun dan tilka zainabu zalika tilka dia sama-sama artinya itu dia bisa menunjuk kepada isim berakal dan tidak berakal bedanya zalika itu untuk isim mudhakar dan tilka itu untuk isim mu'annas seperti yang barusan kita pelajari di pelajaran tujuh kita ini kita lihat contohnya zalika hamidun itu hamid ya hamid adalah seorang laki-laki ya nunjuknya dengan zalika hamidun itu hamid dibawahnya tilka zainabu itu zainab zainab adalah seorang perempuan mu'annas menunjuknya dengan tilka sedangkan contoh-contoh untuk bagaimana zalika dan tilka itu menunjuk kepada isim yang tidak berakal seperti misalkan zalika babun itu pintu tilka saya rotun itu mobil ini sedikit ketingkasan asma'ul isyarati lilqoribi hadha wahadihi kemudian asma'ul isyarati lilbaidi zalika watilka dengan begitu kita sudah mendapat semua isim isyaroh untuk menunjuk jauh dan dekat yang mufrod ya untuk mudhakar dan mu'annas yaitu hadha hadihi zalika tilka baik alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran tujuh setelah kita mendapat isim isyaroh kita telah mendapat empat macam isim isyaroh ya hadhi zalika dan tilka insyaallah bisa berguna untuk pelajaran selanjutnya semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Arab di channel ini insyaallah kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya saya tutup salallahu ala nabina muhammadin wa ahli wa manwala subhanakallahumma wabihamdika ashhadu ala ila anta astagfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh